Jangan tercinta, kami sekarang berada di Desa Njamboyer, Kecamatan Kromengan, tepatnya di Leren Gunungkawi. Kami akan mewawancarai Ibu Subini yang mana beliau mengidap penyakit asam urat. Saya dengar sakit asam urat, itu kira-kira keluhan-keluhan apa yang Ibu merasakan dan mungkin sudah berapa lama asam urat Ibu itu Ibu teritah. Mungkin saya menderita sakit asam urat ini mungkin sudah lama, tapi tidak saya rasakan. Mungkin ini kejalan-kejalan rasanya kena asam urat ini ada benjol-benjolan di tangan saya, ini ada satu, dua, ini di perut juga ada benjolan itu. Dan waktu saya sakit asam urat itu pokoknya ngeri sekali, sakitnya ngeri, sakit. Jadi rasanya seakan-akan seperti tidak bisa hidup rasanya, Pak. Dan saya benjolan ini sudah tumbuh kira-kira 15 tahun, Pak. Tapi tidak saya rasakan sama sekali, yang periksa-periksa itu katanya, dokter-dokter, enggak apa-apa saja, dia tenang-tenang. Lama-kelamaan agak ngeri, itu di kaki itu ada kaku-kaku sedikit, gering-gingan itu. Terus setelah itu, itu mau hari raya itu terasa sering kaku, di kaki itu sering kaku. Nah, sering kaku, panas, terus saya merasakan kena apa ini kok, kok sering kaku-kaku dan balasnya. Terus itu pas hari raya, betul itu kebetulan rumah saya ini repot, ya bersih rumah, enggak ada karan, jadi terlalu kecapean. Jadi pas hari raya itu, setelah itu, atau sudah sakitnya sudah tambah parah. Akhirnya, habis hari raya itu, hari Sabtu lagi, tanggal berapa ya, ya lupa tambahnya. Itu, mulai saya enggak bisa jalan itu, Pak. Sakitnya sudah berhenti sekali, saya bersih-bersih di karangan itu sudah, kembali sudah enggak bisa. Enggak bisa jalan sudah, ya itu sudah. Seperti orang lupuh itu. Iya, enggak, enggak, enggak lupa tapi untuk jalan itu enggak bisa kakinya, Pak. Iya, sakit. Berarti bengkak-bengkak itu. Enggak, enggak sampai bengkak, Pak, tapi enggak. Rasanya berat di sebuah. Iya, berat sekali, iya. Tapi sayang sorenya itu masih nekat, bisa sembahyang ke masjid. Jadi setelah sembahyang itu, berdiri itu, ya ampun, berat sekali, iya. Mau berdiri itu berat sekali. Jadi saya, ya, mulai susah sekali, terus bagaimana ini. Terus saya lari ke bapak Pak Bungco itu. Pak saya ini mati atau hidup, mau sok bodoh penyelengkan, Pak. Loh, enggak, enggak, enggak. Rasanya enggak bisa berjalan itu ya pernah, tapi ya bukan sakit ini, Pak. Ya sakit-sakit, sakit biasa-biasa itu saja. Setelah merasakan sakit yang ini, saya sudah pokoknya pasrah sama Pak Bungco. Kalau bisa, Pak, saya itu jangan sampai masuk rumah sakit, sebab saya enggak punya keluarga. Keluarganya cuma anak saya dan ibu saya sudah jemput. Jadi bagaimana saya jadi masuk bodoh, Pak Penyelengkan. Kalo Pak Tio Ripen masuk bodoh, Penyelengkan. Lajungku lo nganteng, datuk, sampun. Pak Bungco itu di sini pekerjaannya sebagai apa, Bu? Mau petugas kesehatan risa, Pak. Oh, petugas kesehatan risa seperti mantri itu. Ya, Pak Mantri. Ya, Pak Mantri. Terus setelah berubat ke Pak Ponco, Bu, ya. Ya. Bu Supini disarankan untuk pakai obat apa saja? Atau diberi obat apa saja? Sama Pak Ponco, ya dikasih tahu, ini berhubung ada obat produk baru, ini kata-katanya Pak Ponco, itu yang dari NASA itu. Ya, saya manut saja, Pak, sama Pak Ponco. Pokoknya saya pasrah ya, apa yang disuruh konsumsi, saya turuti saja. Jadi akhirnya ya, sekarang saya ini, enak ini, Pak, berkat dari NASA ini. Mungkin bisa ditunjukkan, Bu, produk-produk kesehatan dari NASA yang Bu Supini konsumsi ya? Ini, Pak, yang saya konsumsi dari NASA, yang Pak Ponco memberitahu itu, ini dari kolopil, beras merah, lesitin, dan wangte ini, Pak. Kenapa Bu Supini setelah ditawari oleh Pak Ponco, kok tertarik mengkonsumsi produk-produk dari NASA ini? Ini lho, Pak, saya bisa tertarik sama Pak Ponco itu, dikasih tahu sama Pak Ponco. Soalnya saya sama Pak Ponco dipinjami bukunya, dipinjami CD-nya. Setelah saya nyetel CD itu, melihat orang-orang yang sudah berhasil itu, saya jadi tertarik sekali. Jadi, saya itu ya ingin seperti mereka sembuhnya, Pak. Apa yang Ibu rasakan setelah konsumsi produk-produk kesehatan dari NASA ini? Ya, sekarang setelah saya menggunakan produk ini, Pak, Alhamdulillah rasanya saya bisa hidup lagi, Pak, sembuh, enteng sekarang sudah bisa kerja lagi. Bu, mana Bu Supini cara mengkonsumsi produk-produk kesehatan dari NASA ini, Bu? Oh, iya, Pak. Ini kalau yang lesitin ini, saya menggunakan pagi 1 sendok makan, sore 2 sendok makan. Kalau yang lesitin ini. Tapi kalau yang ini, yang wang teh ini tiap kali minum, minumnya ya ini. Oh, berarti tiap kali minum teh? Ya, tehnya wang teh ini yang saya minum. Terus ini yang kronopilnya ini sehari 3 kali 1 sendok makan. 3 kali 1 sendok makan. Terus ini beras merahnya ini sehari cuma sekali saja, Pak. Sehari cuma sekali saja. Oke, gitu saja. Jadi makannya sulit, bisa berkurang. Makan nasi cuma sedikit. makan ini saja sudah kenyang, ya. Dan hasilnya lumayan jukalah, Pak. Berat badan saya bisa turun 6 kilo sekarang. Setelah konsumsi ini, turun 6 kilo badan saya. Alhamdulillah. Akan langsing, ya. Akan langsing sedikit. Lebih cantik. Kira-kira sudah berapa lama, Bu Zip ini, konsumsi produk-produk kesehatan dari nasi ini? Ya, kurang lebih 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan? Ya, 3 bulan. Waktu Ibu pertama kali minum rofil, waktu pertama kali minum resitimu, rasa langsung dirasakan atau bagaimana, Bu? Waktu pertama kali? Pertama kali itu sehari, dua hari, tiga kali itu, sakitnya bukan main, Mas. Begitu minum resitimu? Tapi ya, minum resitimu itu sehari, dua hari, tiga kali, tiga kali itu, sakit sekali. Tapi saya nggak putus asa, barangkali begitu efeknya obat, jadi ya saya nggak putus asa, terus saya teruskan saja, akhirnya ya, sukses ini. Cuma sekarang itu, kalau ada sisa benjolan sedikit-sedikit ini, belum tukar sedikit benjolan-benjolan, tapi nggak sakit. Ya, dulu, apa dulu banyak benjolannya? Ya, nggak banyak, tapi besar, Mas. Oh, gitu ya? Iya, satu kegugur gitu ya. Sekarang sudah nggak. Berarti kempes itu sekarang. Kempes, dan dari ini sudah mumpuk. Sudah nggak sakit itu ya? Nggak, nggak sakit. Dulu ini, dia pun nggak besar, nggak sakit, tapi yang lainnya yang sakit itu, dekat-dekatnya, masalah. Kalau yang benjolan ini nggak sakit, tapi yang dekat-dekatnya itu yang sakit, Pak. Teruskan? Beneran sekali untuk jalan itu nggak bisa. Sekarang sudah enak saja? Ya, sudah. Sudah bisa terjalan. Untuk lari-lari bisa? Bisa. Sembayang sudah normal lagi.